Amin-amin para leader, berjumpa kembali pada kanal Kubik Leadership. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses mulia. Sobat leaders, ukuran paling mendasar bagi baik beratnya kinerja seseorang, tim, atau organisasi adalah seberapa tingkat produktivitasnya. Orang yang tidak produktif akan tereliminasi. Tim yang tidak produktif akan menjadi penghambat. Dan organisasi yang tidak produktif akan mati. Dapat dipastikan bahwa organisasi yang produktif karena dihasilkan oleh orang-orang yang produktif yang ada di dalamnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai leaders? Untuk menciptakan kebiasaan kerja yang produktif pada karyawan, agar tim dan organisasi kita menjadi organisasi yang produktif. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana meningkatkan produktivitas melalui purpose-driven organization. Dari Upper Cliffs and Tool, inilah Leadership Vibes. Pada tahun 1952, seorang atlet renang wanita kelas dunia, Florence Catwitt, menantang dirinya untuk menyeberangi lautan dengan berenang. Dari pantai California ke Pulau Catalina, yang jaraknya mencapai 40 km. Pada hari itu, laut sedang berkabut, sehingga jarak pandang terbatas. Setelah berenang selama 15 jam dan tidak juga melihat tepi pulau yang dituju, ia mulai kelelahan dan putus asa. Ia menyampaikan kepada pengawas yang mendampinginya dari atas perahu bahwa ia ingin berhenti. Pengawas berusaha menyemangati dan mengatakan bahwa tujuannya sudah dekat. Oke, Catwitt mencoba berenang lagi selama satu jam. Sampai akhirnya ia benar-benar menyerah sebelum berhasil mencapai tujuannya. Ternyata jarak tempat Catwitt menyerah dengan Pulau Catalina hanya kurang satu kilometer lagi. Dan saat diwawancara, ia mengatakan bahwa ia menyerah bukan karena tidak mampu. Tetapi karena ia tidak bisa melihat di mana titik tujuannya. Dan dua bulan kemudian, Catwitt mencoba lagi dan berhasil. Karena ia sudah punya gambaran tentang garis pantai itu di kepalanya. Para leader, kisah Catwitt menunjukkan pentingnya seseorang memiliki tujuan dan melihat tujuannya. Seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka. Kalau hanya sekedar hidup, keran di hutan juga hidup. Kalau sekedar kerja, keran di landang juga kerja. Ya, karena tujuan atau purpose adalah jawaban terhadap pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan seseorang atau organisasi di dunia ini. Dan tentunya sebagai pembeda, mengapa saya hadir di dunia ini, mengapa saya ada di organisasi ini, dan mengapa organisasi ini didirikan. Mengapa organisasi ini layak dipertahankan sampai dengan saat ini. Perusahaan besar di dunia bisa terus bertumbuh dan turun-temurun karena mereka memiliki tujuan yang jelas. Contohnya purpose milik Disney, salah satu perusahaan hiburan terkemuka di dunia. Yaitu, menggunakan imajinasi kita untuk membawa kebahagiaan bagi jutaan orang. Organisasi yang digerakkan oleh sebuah tujuan disebut Purpose Driven Organization. Purpose Driven Organization adalah sistem dan budaya yang diciptakan untuk menghidupkan purpose yang berfungsi untuk memperlancar jalannya strategi, menjadi penengah dari setiap pengambilan keputusan, dan menstabilisasi dan menginspirasi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, Purpose Driven Organization tidak hanya memberikan dampak bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi customer dan individu serta masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Para leader, bagi organisasi, Purpose Driven Organization membuat organisasi mampu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih kuat, mendukung pertumbuhan organisasi dan membuat organisasi memiliki kemampuan untuk mengungkoli pesaingnya. Bagi customer, Purpose Driven Organization mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan membuat pelanggannya lebih mempercayai produk dari perusahaan itu daripada produk dari perusahaan lain. Dan bagi individu, Purpose Driven Organization mampu meningkatkan engagement karyawan, keinginan karyawan untuk tetap tinggal di perusahaannya dan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita para leader untuk membangun organisasi yang lebih digerakkan oleh tujuan atau Purpose Driven Organization agar produktivitas organisasi dapat meningkat dengan tajam. Berikut adalah hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas organisasi melalui Purpose Driven Organization. Yang pertama, rumuskan tujuan dari organisasi. Mulai dari diri Anda sendiri terlebih dahulu sebagai seorang leader, Anda perlu menetapkan atau tahu dengan jelas tujuan dari organisasi. Maka Anda pun akan mampu mengorkestrasi gelap organisasi dengan lebih terarah. Sampaikan tujuan dari organisasi ini kepada seluruh karyawan dalam berbagai kesempatan. Ceritakan mengapa organisasi ini didirikan apa yang ingin dicapai sampai menjadi kolektif story yang hidup di tengah-tengah karyawan yang Anda pimpin. Yang kedua, sembatani tujuan organisasi dengan tujuan individu karyawan Anda. Seseorang akan lebih bersemangat dalam bekerja ketika mengetahui bahwa dalam pekerjaannya ia punya peran penting dibutuhkan dan bermanfaat. Di sini diperlukan kepekaan seorang leader untuk mengenali kemampuan dan keunikan setiap anggota tim. Tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi, sampaikan dengan jelas dan ulangi bila diperlukan. Bagaimana peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi itu akan menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa saya ada di perusahaan ini. Yang ketiga, buat perencanaan kerja sesuai dengan tujuan. Buatlah strategi dan sistem yang mengarahkan setiap orang pada pencapaian tujuan organisasi. Hal ini meliputi program kerja, target kerja atau TPI, prosedur kerja, SOP, dan peraturan dan juga kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan. Itulah keuntungannya. Jika Anda memiliki tujuan, Anda akan memiliki pedoman mana program kerja, peraturan, dan kebijakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan. Seorang pemimpin ibaratnya adalah nakoda kapal. Jika nakoda tidak tahu kemana tujuan kapal, maka kapal akan bergerak tak tentu arah. Kru kapal pun kepinginan. Demikian juga dengan organisasi dan tim yang Anda pimpin. Leaders, sudahkah Anda tahu tujuan organisasi Anda? Apakah tujuan itu sudah disampaikan dan diketahui oleh seluruh anggota tim? Dan akhirnya, bagaimana kejelasan tujuan organisasi itu memberikan dampak pada kinerja tim Anda? Sampai jumpa pada edisi Leadership Vives berikutnya. Terima kasih telah menonton!